Bagaimana ceritanya kapak itu Ada satu orang yang kerjanya itu asal-asal musim-musim Hanya bermudakan kapak Dia pergi, pergi jalannya, nunggu Ada yang membutuhkan layanannya, biasanya dipanggil ke rumahnya Bersihkan rumah, atau ke kudus dan sebagainya Dan bermudakan kapak Sewaktu orang terkaya di kota itu bikin sayang Saya bertanya, siapa di antara kalian Yang mau menemui aku dan kubur Selama 40 hari lamanya, 40 malam Maka saya harap tidak separuh kepada hata-hati Ditawarkan kepada keluarganya, tidak ada yang mau Ditawarkan kepada kelakangnya, tidak ada yang mau Maka sudah dipikirkan sayang Ketika jadi pihak selbarang itu Maka dia terpikirkan oleh Setiap hari saya menemukan orang yang mempunyai saya Untuk bekerja kepadanya Wah ini ada keluarganya yang bagus ini Sembaru harganya hanya untuk menemani dia di dalam kuburnya Jadi di dalam kuburnya itu ada ruangan lagi Untuk menemani, berada di samping jasadnya Nanti ada sebuah udara ke atas Tapi di tanah Akhirnya, dia bersedia Dibuat di tanah Di penerbangan talis Disaksikan oleh banyak Ternyata setelah Seminggu Maka kemudian dia Ditanam Bersama orang yang tidak hidup Dan dikasih udara Sebenarnya dia tetap hidup Sebenarnya Baru orang pertama Datang mereka Lalu ditandai Siapa kakak? Apa pekerjaan? Apa itu yang kamu bawa di kananmu itu? Ini kakak? Dari mana kakak itu? Kakak itu kembali dari apa? Siapa yang ngomongnya? Besinya dari mana? Kakaknya sepanjang lebar satu malam itu Pertanyaannya tentang kakak? Hari kedua lagi beritanya nih Tentang kakak lagi? Hari ketiga sampai 40 hari Tentang kakak? Gak selesai-selesai pertanyaannya Akhirnya kakak Begitu 40 hari sudah selesai Digari kumpulannya Orang semua kumpulnya Sikat bagaimana penyerangan Semua harta itu kepada si Tukang kakak Begitu sudah terbuka Dan dia keluar Maka justru ditulang Ini terdekat dan jatah-jatah Bahwa ini semuanya Tidak lari Tidak lari Bahkan kotor tangan Jangan kan harga yang banyak itu Satu kakak saja Tidak lari Bahkan itu belum selesai Isamnya Tidak lari Tidak lari Tidak lari Tidak lari